Menurut aku, sedapatnya aja, yang penting itu doa aja. Doa itu, apa namanya, jangan minta yang terbaik, tapi minta jodoh yang tidak doi Allah. Terima kasih telah menonton. Sama keluarga, ada ibu dan bapaknya, terus kayak anak itu cuma sama aku doang, terus agak repot dengan kayak aku lagi kalau aku kerja, terus anak itu cuma sama mbaknya, tapi ada bapak aku juga, tapi aku pikir kayak aku pasien gak sih, tapi ya, dia berat-berat harus dihadapin kan, that's like, jadi berusaha untuk membuat semuanya lebih gampang dan terima aja lah, gitu. Menyesel gak, harusnya apa, kebingkannya kan, terus dengan jalan, gak belum siap? Gak bener-bener nyesel lah, karena aku pribadi, kita gak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, gitu. Karena aku juga gak mungkin single, itu pun sama, aku juga pengen kawin lagi, gitu. Biasanya, ya udah santai aja mengalir, kalau nanti ketemu judulnya siapa, ya mungkin itu akan menjadi ayah barunya, gitu. Tapi itu ada beberapa kemungkinan untuk bapaknya bela, gitu ya. Kau kembali lebih selektif, tadi gak sih, terlama-lama, gitu. Gak, terlama-lama. Gitu tuh, kadang kalau selektif, kalau orang yang salah, ya salah aja sih. Kalau memang takdirnya harus begitu, ya, menurut aku ya, susah gitu, udah selektif kayak apaan tahu, tapi ternyata ada juga orang divorce, gitu. Yang udah berapa tahun nikah, gitu, gak bisa dipatuk aja, gitu. Jadi, menurut aku, sedapatnya aja, yang penting tuh doa aja. Doa tuh, apa namanya, jangan minta yang terbaik, tapi minta jodoh yang diredoi Allah aja, gitu. Karena yang terbaik belum tentu diredoin, ngapain. Kalau Allah sudah diredoin mah, itu pasti baik buat kita. Tapi, teman-teman, kemarin gagal dalam bidang rumah tangga, permasalahnya apa sih sebenarnya? Apa? Kemarin gagal dalam bidang rumah tangga, sebenarnya apa yang terbaik? Ya, gak bisa aja, gak bisa aja. Karena udah jauh juga, kan. Terus terpatut dengan pandemik, segala macem, dan... Dia cabut juga, gitu, ke luar negeri. Jadi, ya, gue bisa aja. Tama aja lah. Saat ini ada yang mendekati, kamu juga gak sih, masalah, ya? Tidak, gak sih, jauh juga. Kenapa kan masih menutup hati, kan kamu kan cantik. Iya. Masih kan banyak yang... Tidak, politik juga, gitu. Aku kalau menutup hati, apa, namanya, aku tetep membuka hati. Tapi kan, next time. Sekarang mau fokusnya... Ya, berdoa aja lah, semoga dapet yang diredoi Allah itu yang aku melakukan. Nah, tapi komunikasi masih berjalan gak? Karena kan ada bela juga, gitu? Enggak, gak ada. Gak ada. Gak ada. Lost contact, ya. Lost contact, ya. Dianya aja gak ada hubungin, ya. Gak ada hubungin. Aku sih terbuka. Handphone ku seorang tahu nomernya. Ada Instagram, ada social media, apapun. Dia bisa menjangkau itu kemanapun. Tapi ya, kalau orang yang gak mau, ya udah. Beliau selalu ditanyain ayah. Beliau bisa ngomong? Beliau gimana kasih? Perkembangannya gimana sih? Perkembangannya ini udah pintar, udah nyasain puzzle, udah bisa ngomong, udah... Ya, udah oke banget sih. Lagi seneng apa kah mungkin bela di rumah? Lagi seneng panting. Aku kasih masakan-masakan. Aku kasih dandan-dandan, gitu. Jadi ya, perkembangannya oke sih, ya. She's a happy-happy baby lah. Keseruan punya anak cewek setelah masyarakat. Keseruan punya anak cewek adalah bisa... Mungkin nanti kalau udah gede bisa makeover bareng. Terus lebih kalem ya. Aku gak tau anak cewek gimana tapi... Maksan aja lah cewek-cewek sebenernya. Cuman kayak cewek tuh lebih... Ya, karena cocok aja gitu kan. Makeover apa-apa. Ada planning mau bawa ke publiksi gue dulu gak, Kak? Apa? Ada planning mau dibawa ke publiksi gue dulu? Enggak. Aku kan nanti kalau dia udah gede biar dia pilih mau jadi aku. Enggak. Terset, sedikasinya aja pasti. Kalo bule lagi bahaya kan gimana apa enggak kan. Kalo lokal, aku gak gitu sih. Ya, pas aja ketemunya pas bule aja gitu. Bule lagi, bule lagi, bule lagi. Ya, apa aja. Apa? Trauma sedikit? Trauma? Trauma... ya, ada lah pasti ya. Duh, seti, trauma. Gua kok begini. Tapi, ini berjalan yang waktu dan kita juga belajar. Akhirnya trauma itu menjadi pembelajaran bagi depannya. Kak, tapi kan Kakak NMA offer juga. Mungkin Bella juga ikut nyayang binatang juga. Oh iya. Lepas itu kan aku ada temenku punya uler kan. Cuma, mulutnya di... 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 Di ikut. Iya lah, di... Ada temelan itu. Uler itu dia langsung-langsung ngambil kepalanya. Padahal aku belum pernah kasih uler aku ke dia gitu. Terus ada anjing besar, tiba-tiba ketemu rakun. Apa kayak... Dia langsung jangan... Eh, udah memang turunan ini dari aku kan. Tapi kakak mengenalkan juga gak sih dunia binatang ke Bella? Kakak mengenalkan juga gak sih? Iya. Aku kasih kucing di rumah. Aku suruh dia ngasih makan biar dia lebih bertanggung jawab. Jadi, sebenarnya... Dari sejak ini ya... Ya dia tuh sayang sama sekeliling gitu. Makhluk hidup dia harus sayangnya. Kalau dirumah ada hewan apa aja Kak? Kakak punya? Sekarang kucing ya. Kemarin ada cincila segala macam. Cincilanya aku kasih si Alshad. Akshay Rahman. Karena kan... Dingin di Bandung. Terus... Masih kucing aja sih. Belum menambah lagi. Nanti kalau aku punya rumah baru, baru kukaruhin semua binatang. Wah, ada rencana binatang rumah. Kalau orang banyak yang... Kalau orang banyak yang banyak kucing, gak kasih seksi. Gak apa-apa? Kan banyak yang banyak juga karena kakak lebih seksi. Dan gak kasih diri. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gini, gini... Ya orang bebas ya yang ngomongin apa seksi apa enggak. That's a compliment. Buat perempuan tuh belum compliment. Apalagi mendengar kekujian. Ya udah. Kalau itu jadi suatu pujian, kita terima alhamdulillah. Tapi jangan dijadikan suatu ajang untuk pamer. Tinggal sesuatu kan jangan terlalu pamer-pamer. Dibilang sex itu tiba-tiba bajuku kebuka-kebuka gitu kan. Gak juga. Kalau memang bajuku agak kayak pake rok pendek atau apa-apa. But that's a fashion aja gitu. Tapi bukan untuk bertujuan mengubah rasa apapun. Gak apa sih ya kak? Dibilang manatizen segala macam kayak gitu. Enggak lah. Compliment buat perempuan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi kan aku punya anak. Dibilang masih seksi kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biarin dia sama hidupnya dia. Kalau aku masih punya keluarga yang harus aku jaga. Aku dulu pernah pesantren. Aku pernah ditasi. Ya aku jagain doang mereka. Maksudnya itu urusannya mereka dengan keluarganya mereka. Gak komplain lu. Bikinian lu. Ini lu kemana-mana gitu. Kalau aku pribadi ya. Ya aku jagain keluarga aku lah. Masa lu dari pesantren lu bikinian lu gila gitu. Maksudnya gitu. Kasian kan keluarga aku. Jadi selain itu juga memang aku gak mau. Ngumbar-ngumbar tuh ngapain gitu. Itu buat suamiku ntar aja. Yang wajar aja gitu loh. Aku tidak akan memuluhi tantasi-tantasi netizen gitu. Yang bener-bener gini atau apapun. Foto-foto gue di edis. Pake sana dalem gitu. Menjaga tubuh gitu kan. Berat badan. Kan kakak juga udah punya anak gitu. Sulit gak sih kak? Aku gak diet ya. Jadi sebenernya orang nanya. Aku ngertiin aku gak diet. Mungkin yang lain kan. Mbak Dedy bongkus-bongkus banget. Aku gak diet. Kalau aku enggak. Natural aja biar. Kalau memang aku harus gemuk ya. Gak apa-apa lagi musim semok loh gitu. Oh jadi gak ada masalah ya. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Cantik itu kan gak. Ya maksudnya. Aku juga punya temen-temen yang gemuk gitu loh. Kayak kita panggil-panggilan ya. Dut-dut gitu. Ya biasa. Dia panggil aku dut. Aku panggil dia dut. Ya menurut kita tuh ya gak apa-apa gitu. It's okay. Gak daya. Kalau aku cuma tenis ya. Sama jalan kaki aja sih. Kayak. Ya hari sejarah. Udah gitu. Makan. Pemakan segala rupa kok. Udah sekarang lagi deket kan masih tau gak? Ya gue tau kan sih. Ya gak akan gue kasih tau juga. Kalau ada. Gak apa. Gak lah masih. Gini-gini aja. Berarti masih menikmati hidup. Dengan anak juga sendiri. Ya aku lagi menikmati hidup banget sekarang. Kayak lagi. Apa. Lagi. Menikmati prosesnya. Perkembangan anak. Habis itu. Lagi. Ya. Hidupan normal aja sih. Lagi menikmati aja. Karena udah cukup lah. Dari tahun 2008. Aku udah. Udah jadi public figure. Apa. Dengan bosim anak. Jadi menurut aku kayak ini. Waktunya untuk. Menikmati hidup dulu. Papa. Gingar-gingar lah. Ada next project. Untuk lagu sendiri gak? Mampu. Next project ya. Insya Allah ada. Cuman. Ya. Lihat mood dulu ya. Aku bilang aku tadi menutupan. Jadi. Musik seperti apa. Terus tujuannya mau apa. Kau pengen berkarya doang. Ya udah bikin aja berkarya. Cuman lah. Sekarang lagi begini. Konsen udah gak bisa. Ya udah bikin karya aja. Pesan lagi ada yang deketin gak sih cowok? Ya cowok. Cowok. Ya cowok. Ya. Ya apa namanya. Gini aja. Hidupnya lagi. Menikmati hidup dulu aja lah. Fokus sama anak dulu. Sama karir dan cita-cita. Aku mau ngapain lah nih. Tapi mau buka hati ya? Tetep. Buka hati buat seorang. Silahkan. Sama karir. Oke? Oke? Oke. Emya. Tiki. Mi gue sam